Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini ibu akan menjelaskan pelajaran Bajuan Indonesia kelas 8 yaitu mengenai berita Sebelum memasuki materi, marilah kita buka pelajaran hari ini dengan mengucap basmalah Bismillahirrohmanirrohim Ada pun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat memahami pengertian teks berita dan contoh teks berita Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yaitu tentang apa itu teks berita Di sini ibu akan menyampaikan beberapa pengertian berita menurut para ahli Yang pertama secara etimologi Istilah berita berasal dari bahasa Sansekerta Fairit berarti terjadi atau ada Sedangkan menurut wartawan asal Indonesia Mauter Lubis menyatakan bahwa berita adalah informasi baru menarik perhatian dan memengaruhi banyak orang Sedangkan menurut seorang pembantu utama redaktur malam New York Times Nell Mengatakan berita adalah gabungan fakta dan peristiwa yang menimbulkan perhatian atau kepentingan bagi para pembaca surat kabar yang memuatnya Sedangkan yang ketiga menurut kamus besar bahasa Indonesia Berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat Kabar, laporan, pemberitahuan, atau pengumuman Yang keempat menurut kamus komunikasi Berita adalah laporan mengenai hal atau peristiwa yang baru terjadi Nah anak-anak itu tadi adalah pengertian berita menurut para ahli Untuk lebih jelasnya nanti kalian baca kembali buku kalian tentang pengertian berita Nah dari beberapa pendapat tadi kita lanjut ke halaman berikutnya itu Berdasarkan beberapa pengertian berita tersebut dapat disimpulkan pengertian teks berita Nah teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian dan peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi Informasi yang disampaikan dalam teks berita memiliki sifat aktual dan faktual Nah itu tadi pengertian berita dari beberapa pendapat para ahli yang disimpulkan Nah selanjutnya berita itu sering kita jumpai di surat kabar Kalau di surat kabar itu kita hanya bisa membaca Nah yang kedua itu melalui televisi Kalau di televisi kita bisa melihat, bisa mendengar, dan bisa menyimak Ada tiga hal yang kita dapat dari melihat televisi tadi tentang berita Terus yang ketiga itu ada radio Nah kalau di radio itu hanya dua hal Dua hal anak-anakku yang bisa kita dapatkan yaitu hanya bisa mendengar, dan hanya bisa menyimak Dan yang keempat itu adalah majalah Majalah itu hampir sama dengan kita di surat kabar tadi Kita hanya bisa membaca Dan yang terakhir melalui media internet Nah di internet ini kita bisa melihat berita dengan kita membuka youtube Atau kita bisa mengulang kembali berita yang tidak kita dengarkan di televisi pada pagi hari Contoh kita ingin mengetahui perkembangan tentang virus corona Nah itu tadi ada tentang teks berita yang sering kita jumpai Kita lanjut lagi ya ke halaman selanjutnya Nah untuk kalian lebih memahami lagi seperti apa itu teks berita Yuk anak-anak kita simak contoh teks berita berikut Nah disini ibu memberi gambaran dulu Dari gambar kalian sudah tahu apa teks berita yang akan ibu sampaikan Kita lanjut ya Contoh teks beritanya adalah Jakarta Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi mengumumkan kasus virus corona pertama di Indonesia Senin 2 Maret 2020 Ada dua orang yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona Keduanya merupakan ibu dan anak Ibunya umur 64 tahun dan putrinya 31 tahun Melakukan kontak langsung dengan orang Jepang yang bertamu dan dinyatakan positif virus corona Ujar Jokowi Senin 2 Maret 2020 Jokowi menuturkan kasus masuknya virus corona ke tanah air itu terungkap setelah Ada laporan warga negara Jepang yang dinyatakan positif usai berkunjung ke Indonesia Pemerintah kemudian menelusuri siapa saja yang kontak dengan warga negara Jepang tersebut Pemerintah kemudian berupaya mencegah penyebaran virus corona di Indonesia Misalnya dengan menjaga 135 pintu masuk ke Indonesia Baik melalui darat, laut, dan udara Nah itu tadi contoh singkat teks berita tentang perkembangan virus corona di awal bulan Maret Sekian yang dapat ibu sampaikan Jika ada yang kurang jelas Nanti silakan ditanyakan via whatsapp Ibu minta di pertemuan berikutnya Tolong pelajari ciri-ciri dari teks berita Untuk menghiri pelajaran kita Mari kita sama-sama mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh